Tiga remaja masing-masing berinisial RA, JU, dan YU diamankan agota Satlantas Pores Tabungkulu yang melakukan penjagaan dan pengaturan lalu lintas atau gatur lali di Jalan Hazairin, Kota Bengkulu, sering pagi. Kasat Lantas Pores Tabungkulu AKP Ferry Oktaviari menjelaskan awalnya tiga remaja ini dihentikan karena melanggar lalu lintas setelah diamankan dan diperiksa ternyata dari kantong celana salah satu remaja tersebut ditemukan barang penyerupai narkoba jenis sabu. Tiga anak itu ragu-ragu, saya berhentikan. Setelah saya berhentikan, melihat kondisi anaknya, merasa ketakutan, saya merasa curiga. Akhirnya saya melakukan pengledahan dari dalam jok motornya. Langsung saya lakukan pengledahan badan. Pengledahan badan saya lakukan di kantong celana salah satu. Dari anak pengendara sepeda motor ini, saya temukan diduga narkoba yang berupa sejenis sabu. Cuma belum bisa kita pastikan karena untuk keabsahan dari sabunya itu sudah kita serahkan dari unit. Dia beli di kawannya di Sentio. Di warung atau dimana? Di warung. Di warung ya bang. Cukup ya. Saat ini ditambahkan AKP Ferry. Untuk kepentingan lebih lanjut, tiga remaja tersebut barang bukti sudah diserahkan Kesatuan Darkoba, Polresta Bengkul. Rendra Aditya Gunawan, RBTV Pelaporkan.